Oke people with the spirit of learning, sebelum kita mulai pembuatan projek website terbaru menggunakan Laravel Jadi ada beberapa tools yang perlu kalian install sendiri ya Sesuai dengan spesifikasi device kalian masing-masing Apakah kalian menggunakan macOS, Windows, atau bahkan Linux Oke, jadi yang pertama adalah kita akan menggunakan bahasa pemograman yang cukup legendaris Yaitu adalah PHP Di sini kita akan menggunakan versi 8.2 sampai ke atas Jadi kalian boleh pakai 8.2 atau juga 8.3 Di sini saya sudah menginstal PHP dan saya menggunakan versi 8.3.7 Oke, jadi kita membutuhkan PHP sehingga kita bisa mengembangkan sebuah website menggunakan Laravel ke depannya Nah selanjutnya, di sini kita juga membutuhkan sebuah komposer Nah peran komposer ini adalah membantu kita untuk mengelola beberapa packets yang kita butuhkan pada projek PHP kita nantinya Jadi misalnya nanti kalau kita ingin install projek Laravel terbaru Atau ingin menambahkan packet seperti role permission dari buatan spety Itu kita tidak harus download satu-satu Lalu kita letakkan pada laptop kita, tidak perlu ya Jadi kita dapat menggunakan komposer tinggal menjalankan beberapa command sehingga kita bisa langsung menginstal beberapa packets yang kita butuhkan Contohnya nanti kan kita menggunakan Laravel nih Kalau mau install Laravel di sini, kita perlu menggunakan command dari komposer seperti ini Oke, jadi nanti komposer akan membantu kita untuk membuat sebuah projek Laravel terbaru pada laptop atau komputer kita Tanpa kita harus download secara manual Jadi kalian bisa coba install komposer terlebih dahulu Di sini saya telah menginstal komposer Dan versi yang saya gunakan adalah 2.7.1 seperti ini Oke, selanjutnya untuk text editor atau IDE Saya menyarankan kalian bisa menggunakan yang namanya adalah Visual Studio Code seperti ini Dan ini tersedia untuk beberapa device, sorry, untuk beberapa OS seperti macOS, Windows, Linux, ataupun OS kalian ya Nah, kenapa kita menggunakan Visual Studio Code? Karena di sini tersedia beberapa extension yang dapat mempercepat kinerja kita sebagai seorang developer Dan kita juga bisa melakukan debugging dan menggunakan beberapa fitur penting lainnya seperti git commands built-in Oke, sehingga nantinya kedepannya ketika kita berkolaborasi dengan developer lainnya itu akan menjadi lebih mudah Jadi kalian boleh menggunakan Visual Studio Code yang tampilannya kurang lebih seperti ini Jadi ini adalah sebuah proyek Laravel yang akan kita bangun menggunakan Visual Studio Code ya di sini Nah, kalian lihat kan tampilannya cukup menarik sehingga kita bisa fokus coding nantinya Oke, nah karena proyek yang kita bangun membutuhkan sebuah server lokal dan juga database Kita akan menggunakan MySQL, jadi kalian bisa pilih antara menggunakan Sampipi atau Mampi Karena keduanya ini gratis dan sudah include MySQL seperti ini Dan untuk server lokalnya kita bisa menggunakan Apache ataupun Nginx seperti ini Oke, untuk kelas ini saya lebih memilih Mampi ya Kalau kalian pakai Sampipi juga boleh karena tidak begitu beda ya Jadi silakan di install salah satunya atau bisa coba keduanya Nah, selanjutnya kalau bisa sebagai tambahan install juga Node.js pada laptop atau komputer kalian Karena nanti kita membutuhkan npmnya untuk menjalankan beberapa command ya Jadi di sini saya menggunakan npmnya itu versi 10.5 Kalau node-nya itu versi 21 seperti ini Oke, karena nanti ada sebuah package namanya VT ya Atau VT itu kita harus menjalankannya menggunakan npm Jadi kalian harus install npm terlebih dahulu pada laptop atau komputer kalian Seperti itu Oke, people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke, people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!